Bikin telinga panas dengarnya, Yusril tantang balik DPR. Dan dari pemilu ke pemilu, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri, di Malaysia sejak awal menerapkan sistem listrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya. Pakai handphone sudah sekarang. Pendidikan orang Filipina ternyata sama aja ke pendidikan orang Indonesia juga. Tapi pemilik melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini, supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap-menyuap, tidak menjadi sogok-menyogok. Nah, termasuknya juga tadi, yang sudah dapat kursi berapa, uang sogok-nya siangnya sogok siapa? pemilihnya yang di sogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok? Atau seperti apa? Nah, jadi kalau ini sudah dibuka semua, bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga, jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu. Jadi baik diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyelidikan, dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Nah, setelah Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan, ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, yang akan datang ini, supaya hanya orang yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya, kalau tidak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Ya, bagaimana supaya ini bisa maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98, ya, yang bisa masuk ke arena politik, duit nggak punya, bapak saya disebut di Jakarta ini nggak ada kenal nama bapak saya. Kalau Gibran disebut, orang tahu itu anak Pak Jokowi. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. R. Kedapil saya. Bagaimana saya, ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di Sitorus pakai uang masuk DPR, ya ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket, itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaran, pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut, bumberan bagi diri sendiri terus jadi pekelit-kelit ke sana kemarin. Sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu, ranahnya di mana? Begini Pak. Loh nggak, itu aja simpel dulu. Selesai nih Bang Kanin. Bukan, itu ranahnya di mana? Satu menit lagi saya kalau boleh. Ya tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Oh bilang Anda bersihkan gitu. Bukan, bukan hanya itu. Kalau intinya PKS paten. Dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distras terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan. Nanti kita ajuin gugatannya di PKS saja. Ya nggak gitu. Jadi maka itu saya kira ya. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirakan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen, karena tidak pakai uang, tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai uang. Kalau diangket, Anda mengangket diri Anda sendiri, dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya caleg itu. Jaminkan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, urusannya enggak, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain, itu KPU. Kalau tentang kecurangan, itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil, adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Lalu apakah itu menjadi rana untuk angket? Kami tidak sampai kesana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan kita tentang kebijakan. Baik, baik. Tapi kalau ada yang mau angket itu, silakan. Jangan-jangan dilanjutkan lagi. Kita sampai pagi lho. Begini, kita pernah mengamendemen undang-undang, karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden, tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UD45-nya, kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita bikin mikirannya udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya... Ya, persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan, undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya, undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya dong, Prof. Ini kelakuannya yang harus diangket. Bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti, babak lain. Kalau undang-undangnya mana revisi, Prof. Iya, kelakuan yang menyogok kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Tapi kalau diangket, lumayan. Dulu dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket, undang-undangnya langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya, nanti kita setelah angket, kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket. Angket dulu baru ubah undang-undang dasarnya. Benar-benar sok-sokan, sok hebat, sok pintar, sok segalanya.